Tidak usah cari kambing hitam, Ustadz, daganganku kau sepi, setiap siang banyak lalat narani, pasti mungkin saya ada yang kirim sihir, bukan, sholatmu tidak beres. Kecil buat Allah kasih ke warung yang ramai, Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Saya sudah berdoa Ustadz, Ya Allah berikan saya kejayaan dalam berdagang, Ya Allah berikan saya kesuksesan dunia. Allah dengar doamu, Allah dengar permohonanmu, maka Allah memanggilmu, Hayya Al-Al-Fala. Mas, 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 Sidi Mas, Hayya Al-Al-Fala, tinggalkan lontong, Hayya Al-Al-Fala, tinggalkan bakso tusuk, Hayya Al-Al-Fala, tahu enggak itu artinya Hayya Al-Al-Fala. Sini saya kasih kau kemenangan, itu ajakan Allah. Dan saat sini-sini saya kasih kau kemenangan, tapi apa jawaban kita, tunggu, lagi ada pembeli. Allah katakan, ya sudah kau suruh kau urus, dan itu pembelimu. Tidak ada gunanya kau punya puasa, tidak ada gunanya hajimu, tidak ada gunanya sadekahmu, tidak ada gunanya sakatmu. Kau bangun sekalipun satu masjid, tapi kalau tidak sholat, tidak ada gunanya semua kebaikanmu itu. Bahkan Imam Syafi mengatakan, mengaku agama Islam, tapi dia tidak sholat, matinya jangan kau sholati. Itu Imam Syafi bilang gitu. Apa susahnya sholat, bos? Tolong, ada yang malah sholat di sini? Ibu-ibu ini, biasanya enggak sholat kalau ada pengantin. Mukanya dikira tembok, coklat, biru, abu-abu, keren. Kayak orang sudah tabrak, kayak listrik. Jilbabnya jilbab sakaratil maut. Ada talunya diikat di lehernya. Tiga lapis jilbabnya, kuning, biru, abu-abu. Dari sekirin lagi sedikit, 17 pentulnya, 14 cepitannya, kayak-kayak pohon di belakang. Nah, pakelah dia rohnya, rohnya sempit. Pajunya juga sempit. Dia bilang suaminya, buru-buru-buru, nanti kita ketinggalan. Apa kata sih? Tunggu dulu, Pak. Repot ini di jalan. Eh, dongah, dongah. Coba kalau kau urla weber soro. Tiba-tiba ada jenggir. Lari ke Pak. Lapan lari ke. Ini, mati kita. Ketawa baru dirinya dikena. Ya. Kapan lagi ibu-ibu banyak enggak sholat nih? Kalau selesai haid. Ustaz, katanya, kalau kita haid, subuh baru mulai sholat. Sekali subuh, kesiangan. Dia bilang, besok lagi, Ustaz. Eh, dengar. Kalau Isa kau besi, jam 10 kau rasa sudah bersih. Kau mandi, jam 11 atau setengah 11 kau pergi sholat, Isa. Jangan nunggu subuh. Ini juga ini, banyak enggak sholat. Kapan? Kalau ada sepak bola, subuh-subuh. Mulai jam 2. Seri, perpanjangan waktu. 2 kali 15 menit. Masih seri, adu penalti. Begitu adu penalti, asan subuh. Mana kau pilih? Hah? Sholat, lewat adu penalti. Nonton adu penalti, lewat subuh. Akhirnya apa? Dia ambil saja ada sholat depan televisi. Begitu iklan, baru dia sholat. Belen-belen. Kau belen-belen. Kau belen-belen, Pak. Dongo. Kau dongo? Belen-belen. Kau belen-belen. Dongo. Itulah dongo kau sholat depan televisi. Ayo, Bu, Pak. Berbagi sholat. Kalau Bapak betul-betul hijrah malam ini, Mulai subuh, yuk datang deh sholat. Kecil buat Allah sembuhkan penyakitmu. Kecil buat Allah bayarkan utang-utangmu. Kecil buat Allah kasih kau kerjaan. Yang penting dekati Allah. Kecil buat Allah.